Intro Untuk kesekian kalinya ratusan pekerja dan buruh yang terdiri dari aliansi Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia dan aliansi pekerja lainnya di Kota Batam, melakukan unjuk rasa di depan Geraha Kepri selasa 26 Maret 2019. Aksi unjuk rasa kali ini mendesak Gubernur Kepulauan Riyal Nubim Basirun. Segera menandatangani surat keputusan upah minimum sektoral kelompok Kota Batam. Surat keputusan tentang upah minimum sektoral kelompok Kota Batam yang sudah dikeluarkan Dewan Pengupan Kota melalui perundingan yang merujuk kepada Peraturan Pemerintah No. 78 telah diserahkan Wali Kota Batam kepada Gubernur Kepulauan Riyal, namun sampai saat ini belum ditandatangani oleh Gubernur selaku penutup keputusan itu. Upah minimum sektoral kelompok yang dituntut terdiri dari tiga kelompok sektor pekerja, yakni sektor pekerja galaman kapal sebesar 4.070.000 rupiah, sektor pekerja elektronik 3.880.000 rupiah, dan sektor pekerja garmen sebesar 3.840.000 rupiah, dari upah sebelumnya sebesar 3.800.000 rupiah. Kami menuntut Gubernur kepersegera menentangani UMSK yang sudah dikeluarkan beritaan parahnya dari Wali Kota. Jadi ini tentang UMSK ini? UMSK. UMSK, ya. Emangnya dituntut berapa itu, Bang? Berdasarkan hasil meeting Dewan Pengupan Kota, di sektor kami elektronik sekitar 80.000. Bagaimana yang masih ada? 80.000 yang bagaimana nih, Bang? Dia itu 2 persen dari selisih, 2 persen dari UMK. Artinya kenaikan 80.000 begitu? Nah, kenaikan 80.000. Oh iya, jadi ini belum ada realisasi dari pemerintahan Kepulauan Riau atau gimana nih? Sampai sekarang belum ada. Setelah kami beberapa kali melakukan aksi, sampai sekarang juga belum ada tanggapan dari Gubernur keperi untuk menentang-tangani UMSK yang setelah dikeluarkan dari Dewan Pengupan Kota. Terus kali ini menuntut tentang apa ini, Bang? Artinya kan sudah kesekian kali, menuntut spesifikinya itu apa, Bang? Masih sama, karena Dewan Pengupan Kota sudah selesai melakukan tugasnya untuk melakukan perundingan upah sektoral, dan di situ sudah ada hasil perundingan, dan sudah diserahkan ke wali kota. Dari wali kota sudah diserahkan ke Dewan Pengupan Provinsi. Sampai di Dewan Pengupan Komisi, Gubernur sampai saat ini belum mau menantang-tangani SK, UMSK untuk sektor 2 dan 3. Kalau UMK itu untuk semua sektor, tidak ada sektor unggulannya. Kalau UMK itu untuk sektor unggulan yang ada di Batam, di situ ada 3 sektor. Sektor unggulannya apa saja? Nah, sektor 1 itu sektor seperti galangan, sektor 2 itu elektronik dan mesin, sektor 3 itu garmen dan pariwisata. Aksi unjuk rasa para buruh itu mendapat tanggapan dari Udin Pesialo, anggota DPRD Kota Batam. Udin menjelaskan, aksi unjuk rasa buruh yang tidak berujung pada anarkis seharusnya dipertemukan guna mengambil suatu keputusan yang baik untuk dunia pekerjaan yang ada di Kota Batam. Buruh kan masih mengharapkan itu betul-betul bisa diputuskan dan diperluarkan supaya mereka juga mempunyai satu pegangan gitu. Artinya dibuat dalam satu bentuk SK Gubernur. Kita juga mau melihat ya dari pengusahaannya sendiri seperti apa saat ini. Karena mereka juga ya seperti kita ketahui saat ini kan kondisinya kan lesu ini. Usaha ada sedang lesu dan di satu sisi tiket pengangguran kita ini masih tinggi. Ini harus kita sadari dulu gitu. Yang apresiasi saya itu begini. Artinya mereka ini melakukan aksinya itu tidak dengan anarkis, tidak dengan kekerasan dan lain-lain itu ya diselesaikan lah. Saya harap itu bisa duduk satu meja lah. Duduk satu meja. Apapun solusinya, biarlah itu menjadi satu keputusan yang baik untuk dunia pekerjaan yang ada di Batam. Itu yang bisa saya sampaikan. Ini kan terjadi setiap tahun. Seorang WMS kan terjadi setiap tahun. Apa namanya? Kepris berapa ya? Kemarin ini Kepris apa-apa ya? Kan kita kan sudah ada acuan kan sebetulnya. Ah, PP. PP78, sorry. Kita kan sudah ada acuan sebenarnya. Kalau memang kita mau sepakat dengan menggunakan itu saya rasa kita enggak perlu setiap tahun pembahasan ini lagi gitu. Ya, enggak perlu setiap tahun membahas WMK atau WMS ini lagi gitu. Kalau memang kita sudah ada kesepakatan. Dan untuk sektoral ini memang agak sedikit apa ya, khusus ya. Daripada untuk minimum kota misalnya. Minimum kota. Kenapa? Memang mereka ini kan ya enggak sama ya. Kerjanya di lapangan dengan yang di kantor gitu atau di dalam gedung itu udah pasti. Kemudian juga mereka dibutuhkan kehalian atau skill yang mungkin orang lain juga tidak bisa gitu. Misalnya sektor pariwisata ya. Dan yang membutuhkan skill benar-benar inilah. Terampil gitu loh. Itu yang memang memberikan, membuahkan satu hasil buat mereka. Ada perbedaan atau selisih daripada minimum kota itu dengan sektoral ini sendiri. Dalam orasi unjuk rasa tersebut, para buruh berjanji akan melakukan aksi unjuk rasa hingga surat keputusan upah minimum sektoral kelompok ditandatangani oleh Gubernur Kepulauan Riau. Dari Batam, Kepulauan Riau, Yusuf Yanaris melaporkan.